Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Pagi yang cerah, senyum ceria Pasti bisa sukses Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan hari ini Mari kita baca doa terlebih dulu Duduknya yang bagus Pakainya dilipat Tidak Bersama-sama membaca doa surat Al-Fatiha A'udhu billahi minashayuqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Al-Fatiha 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 Raffi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin Ya Rabbal alami Banyak yang semuanya Bersama-sama membaca tuat tambah ilmu Bismillahirrahmanirrahim Raffi zidni ilma Warjumani fahmah Wata wafani muslimi Ya Allah tambahkanlah kepadaku Ilmu pengetahuan dan kemampuan Memahaminya amin amin ya Rabbal alami Amin amin ya Rabbal alami Sekarang harinya apa? Apa yang tahu sekarang harinya apa? Betul Hari Senin S-E-N-I-N Senin Tanggal berapa? Tanggalnya 14 Bulannya apa? Bulannya September Tahun berapa? Tahunnya 2020 Temanya apa? Ada yang tahu temanya sekarang apa? Temanya hari ini sudah kami Bukan keluarga ku lagi Tapi tema hari ini adalah lingkungan ku Lingkungan sekitar kita Dengan sepertama rumah ku Anak-anak pasti tahu apa Sebenarnya rumah itu? Iya Rumah adalah tempat untuk kita tinggal Untuk kita tempati bersama ayah, ibu, adik, dan kakak Setiap rumah mempunyai pakek-pakeknya sendiri-sendiri dan fungsinya juga seperti ini Bu usia kembar rumah Nah, sebuah rumah harus mempunyai apa? Ada atapnya, ada dindingnya, ada apa lagi? Pintunya, ada juga cendek Cendelanya Kenapa bu usia harus ada pintunya? Biar apa? Biar bisa masuk Kalau enggak ada pintunya Bisa masuk? Tidak bisa Harus juga ada cendelanya Kenapa bu usia? Ya rumahnya enggak penang Ya kenapa? Rumahnya sejuk, segar Kenapa? Karena udara yang ada di rumah Bisa berganti dengan udara yang baru-baru dari luar Dan harus ada juga atapnya Kenapa harus ada atapnya pulis? Kalau panas, maka lebih tinggi di atas kepala Biar tidak kepanasan dan juga tidak teru jalanan Terus, nyamuknya juga biar tidak bisa masuk Iya Iya Tepuk rumah Atas-atap Samping dinding Depan pintu Itulah Rumahku Nah, seperti kegiatan kita hari ini anak-anak Nanti anak-anak bisa ambil buku paket Dan Submitol Nanti buku paketnya yang lingkunganku Anak-anak bisa buka terlebih dahulu Halaman 4 Halaman berapa saya? Halaman 4 Nah, halaman 4 di sini ada gambar rumah Sebutkan apa nama bagian-bagian rumah di pola ini dan mengebaliknya Lihat anak-anak-anak di sini ada titik-titiknya Nanti di kebalik bisa paket Sepidu Pulis akan contohkan satu Pulis tampil yang warna hijau Di atas Apa yang ada di atas Seperti rumah Atap Intergentek Pulis Ya, sama saja Atap Atau Penterna P A P Atap Ini Untuk Disampai ini Tindih Depan ada pintu Dan lagi ada cendela Anak-anak sudah bisa Menebalinya Sendirinya Boleh pakai Sepidol Sepidolnya boleh pakai warna lain Paket hijau Paket merah Paket kini Paket kiri Atau oran Boleh Oke Setelah itu Dilanjurkan Dengan pembuka Halaman 6 Halaman berapa sayang Halaman 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 Nah Di halaman 6 ini Anak-anak belajar Sama puis Berhitung Berhitung apa puis Berhitung Perhitung Taman anda Di rumah Seperti ini Taman apa ini Tempat tidur Tempat tidurnya Ada berapa Satu Tasurnya Ada Dua Lemarnya Ada Tidak Tidak Apa ini Pemcoklat Bukan Bukan Pemcoklat Ini Bantan Apa sayang Bantan Bantan Satu Dua Tiga Tidak Pemcoklat Dan Ini apa Biasanya Dibuat Tidak Tidak Guling Guling Tidak Berapa Satu Dua Tiga Empat Nanti Anak-anak bisa Menulis Di sini Kita Menulis Nanti Ditulis Sebelum Nulis Tidak 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 Cukup Tidak Bisa Sayang Bisa Bisa Satu Dua Tiga Empat Lima Nah, nanti yang kosong-kosong ini anak-anak boleh sendiri dipenuhi Tidak boleh ada yang ketinggalan Sudah mengerti? Sudah, kita ceritakan ini adalah Memulis doa rumah anak, bimbing, cendela, dan kutu cepat berhitung Angka satu, dua, tiga, empat, sampai lima Sudah bisa? Bisa, pinter Terus, tidak, anak, jangan lupa juga Sebelum dan sesuatu kegiatan, anak-anak harus membaca doa terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk murojaan Surat-surat pendeknya murojaan surat apa? Buis murojaan surat penas, al-kalaq, dan al-ikhlas Al-ikhlasnya dilanjutkan biar apa? Biar lebih lancar lagi Bisa? Bisa, masih ingat bacaan surat al-ikhlasnya? Iya, jadi Buis tidak usah pakai membalikkan contoh lagi sayang ya Kamu berada yang bisa? Tinggal melancarkan lagi ya Sudah bisa? Iya, terlalu nanti tugas hari ini sudah selesai Alhamdulillah Selesai sudah Semua tugas Dari kuburu Ku kerjakan Sepenuh hati Bintang empat Ku harap nanti Bintang empat Ku harap nanti Kalau tidak bagus Selesai dengan tepat Penercaknya juga betul Nanti dikasih kuis bintang empat Oke, oke Yes Setelah itu Jangan lupa juga Untuk membersihkan peralatan yang sudah dipakai Bersih, 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 bersih Bersih, bersih Bersih, bersih sekarang Dan bersih semuanya Kita baca doa terlebih dahulu Oke, oke Yes Tahun lagi lipat Bersama-sama Membaca doa surat Al-Asr A'udhu billahi min ash-shayqan r-ratim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asri inna al-insana lafi usri Illa alladina amanu Illa alladina amanu Wa'amilu Wa'amilu sholihakni Watawasqaufil haqti Watawasqaufiswa Swadhaqallahu Mawlana al-A'udhi Tanya-tanya semuanya bersama-sama membaca to'ah untuk kedua orang tua Bismillahirrahmanirrahim Rabbi u'firli wal-liwa hidayah Warhamdulillah ma'ala rupayani so'il Ya Allah aku nilai dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Dan sayanginlah keduanya Seperti merekamahnya yang ikuti waktu aku kecil Amin, amin, ya robbal alamin Amin, amin, ya robbal alamin Tetap semangat belajar di rumah Jangan kesehatan, jangan berwarna kalau tidak ada perlindungan Selesaikan perjumpaan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati